Nanti para mahasiswa bisa melihat, ini contohnya kelas hari Senin ya. Jadi nanti setiap mata kuliah ibu, ibu akan rekam sebagai bukti perkuliahan. Ini ada kelas D5-20, jadi pertemuan ke-1, pertemuan part 1 dan part 2. Nah nanti selama perkuliahan ibu akan merekam, jadi ketika nanti next di akhir perkuliahan, kayak ibu memberikan IPK, khususnya mata kuliah perekonomian Indonesia, ada yang komplain misalnya nilainya kurang memuaskan atau misalnya ada nilainya kurang. Nanti ibu lihat di zoom ini masuk atau tidak, suka mengaktifkan kamera atau tidak gitu ya. Karena kalau misalnya ibu berbicara, ini enggak ada mukanya, enggak ada wajahnya. Padahal ibu pernah ngajar kelas ini ya? Mungkin kalau dulu ibu belum perkenalan satu-satu ya, coba ibu supaya mengingat, karena ibu kayaknya pernah ngajar kelas ini ya, mata kuliah agama atau pendidikan agama Islam, atau PKN ya? Agama ibu. Mungkin kita perkenalan dulu ya, karena pas agama mungkin ibu enggak mengenal satu persatu. Sekarang kita kenalan dulu supaya ibu hafal juga ya. Nanti diaktifkan kamera, jadi mohon dikasih tahu teman-temannya, walaupun sudah absen di e-learning, jika tidak masuk di zoom, itu ibu anggap tidak berkuliah ya. Karena ibu akan lebih aktif di zoom. Karena berbeda, mungkin kalau yang agama Islam masih ikut toleransi, itu awal-awal pandemi ya. Kalau sekarang kan sudah, ibu yakin mahasiswa sudah memiliki strategi bagaimana mencari kuota internet. Kayak kemarin itu kelas D5-20 itu hampir semua kelas mengaktifkan kamera. Karena ada poin tersendiri ya, ketika mengaktifkan kamera. Dan ibu rekam, nanti semua kelas bisa lihat perkuliahan kelasnya masing-masing. Oke, sebelumnya kita perkenalan dulu. Ibu lihat dari sini, nanti diaktifkan kamera. Kita perkenalkan nama, umur, semester berapa, lalu bisnisnya apa. Karena kan kita mata kuliahnya beda ya, bukan agama Islam, tapi perekonomian Indonesia. Pasti beda konten perkuliahannya. Di sini, ibu melihat nama Tia nih, yang pertama. Silahkan Tia. Nah, ini kan kelihatan nih Tia nih. Diaktifkan kamera terus ya, Tia ya. Kan ibu jadi kenal. Kayak kemarin tuh ibu di masjid ya, lagi sholat. Ibu, saya kan dulu diajar sama ibu agama Islam. Ibu kan suka, lupa ya namanya mahasiswa kan banyak gitu. Oh iya, ibu hafal nih nani ya, yang suka ngaktifin kamera gitu. Nah, ini kan kelihatan nih Tia. Tia Nur Cahyani. Cantik kan? Ya, silahkan kenalan Tia. Masih di mute. Mohon maaf, bu, tadi apa aja nama? Nama, umur, semester. Apa, sedang berbisnis apa? Perkenalkan nama saya Tia, biasa dipanggil. Nama saya Tia Nur Cahyani, biasa dipanggil Tia. Umur saya 21 tahun, saya semester 4. Bisnisnya, Kak. Karena kenapa ibu tanya bisnis? Kita kan perekonomian Indonesia ya, ibu harapkan tidak ada kata, saya belum bekerja dari kelas D5. Karena untuk membangun perekonomian Indonesia ini, kita harus memiliki bisnis ya, untuk membangun perekonomian Indonesia. kira-kira bisnisnya, Kak? Saya jualan makanan ringan sama minuman kopi. Jadi gitu, bu. Kayak vanila latte, maca. Luar biasa. Di rumah gitu, Kak? Iya, di rumah, bu. Oke, dilanjutkan ya. Tetap diaktifkan kamera, Kak. Ini direkam nih, mas Alenya ya. Iya, betul. Nama perkuliahan. Oke, lanjut Siva Nurul. Selamat pagi, Bu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siva Nurul Zahro. Maaf ya, saya lagi di pinggir jalan ini. Hebat ya, kuliah daring tuh ya. Nggak harus. Iya, soalnya saya tempat kerja dulu, Bu. Mau tempat kerja. Oh, iya. Kerja di mana Siva? Siva kerja di mana? Sebenarnya bisnis keluarga, Bu. Jadi saya ikut manajemennya. Ini bisnis keluarga juga. Jadi bisnisnya tetap satu keluarga gitu. Bisnis apa, Kak? Saya bisnis kayak dropshipper mainan gitu, Bu. Jadi nge-drop mainan itu ke setiap daerah gitu. Oh, luar biasa ya. Iya, Siva. Hati-hati di perjalanan tetap mengaktifkan kamera ya. Kalau sudah tempat. Kalau sudah perjalanannya sudah selesai. Iya, ini dikit lagi nyampe, Bu. Maaf, maaf sebelumnya, Bu. Iya, sama-sama. Karena Ibu lihat di zoom sama aslinya tuh beda-beda ya. Ya, Ahmad Zulkifli. Nah, Ibu, afal nih kalau Ahmad Zulkifli nih. Paling aktif dulu agama Islam. Ya, kayaknya agak beda ya, Ahmad Zulkifli nih. Udah balik nih kayaknya. Beda sama dulu ya. Ya, silahkan, Ahmad Zulkifli. Bisnis saya sendiri ya, Bu. Kenalan dulu, karena Ibu kadang biar Ibu ingat-ingat. Walaupun Ibu pernah kenalan juga ya. Cuma biar Ibu ingat lagi. Ya, Ahmad Zulkifli. Saya sekarang tuh sedang berjualan pulsa, Bu. Oh, luar biasa. Umur? Pulsa sama kalau ada listrik, ada listrik sama ada transfer-transfer tebang gitu. Dari, kan di kampung saya itu kan jarang yang pakai transfer lewat HP gitu, Bu. Saya diri kemanfaatkan itu lumayan gitu. Iya, biar buat ngirit kota internet juga ya, Kak, ya. Iya. Ini umurnya, rumahnya... Umurnya, Kak Ahmad Zulkifli, rumahnya di mana, semester berapa? Umur saya 21 tahun, baru kemarin. Terus rumah saya itu di Cigombong, daerah perbatasan antara Kupaten Bogor sama Sukabumi. Wah, jauh ya. Berarti kalau kuliah offline, ngekos, Kak. Iya, udah ada juga sih, kos aja. Oh, iya. Ya, sukses ya, Kak Ahmad Zulkifli. Amin. Ya, tetap diaktifkan kamera ya. Ini kan jadi Ibu, udah mahasiswanya nih. Lanjut, Ujang Muliana. Silahkan. Ujang, Ujang Bengong ini, Ujang. Iya, Bu. Silahkan, perkenalkan nama, umur, semester, bisnisnya apa. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ujang Muliana. Umur saya 20 tahun. Saya semester 4, Bu. Dan saya baru mau merintis usaha, Bu. Usaha apa, Kak? Kenapa, Bu? Usaha apa, Kak, kira-kira? Itu, Bu, usaha kayak angkringan gitu, Bu. Tapi yang punya itu teman saya, Bu. Tapi yang ngelola saya, Bu. Oh, luar biasa. Nah, iya. Nanti kan nanti setelah ini kan kayak ada mata kuliah studi kelayakan bisnis ya. Jadi, para masiswa itu semester 4 ini ya harus belajar untuk berbisnis. Jadi, tidak ada kata jualan, tapi entrepreneur. Oke, terima kasih, Ujang. Selanjutnya, Siti Aisyah. Iya, Bu. Nama saya Siti Aisyah. Biasa dipanggil AI. Umur saya 19 menuju 20. Untuk saat ini, saya baru mulai lagi bisnisnya pulsa, kayak jual pulsa, kuota, sama bayar listrik, transfer, dan sebagainya. Karena sebelumnya, sejak saya SMA, saya pernah jualan kayak gitu juga. Tapi, sempat berhenti juga karena setelah lulus saya kerja. Nah, sekarang baru keluar kerja, jadi baru mau mulai lagi. Wah, itu bisa jodoh itu sama Amazul Kivri ya. Waduh. Amazul Kivri juga jualan pulsa kan ya. Nah, ini bagus nih. Kalau bisa ada virtual background-nya ya, kayak Siti Aisyah. Jadi, kan ini rekamannya, karena rekaman ini kan akan ibu publis, dan nanti biasanya suka dikirimkan, kalau misalnya dikti minta rekaman di perkuliahan daring gitu ya. Nah, mahasiswa nanti mulai minggu depan sebelum kuliah, mandi dulu ya, yang ganteng, yang cantik. Karena ini kan direkam, dan nanti akan dilihat oleh kelas-kelas lain. Nanti para mahasiswa bisa lihat rekaman kelas D5-20 ini ada di sini. Ini kelas D5-20. Lanjut. Terima kasih, Siti Aisyah. Adi Sri Jaldi. Silahkan. Ya ibu, nama saya Adi Sri Jaldi. Umur 20 tahun, bu. Bisnis yang lagi saya jalanin, yaitu jasa, bu. Kayak, misalnya bikin jurnal-jurnal SMK, terus tugas-tugas SMK gitu, bu. Jurnal? Jurnal apa, kaknya? Jurnal kayak PKL gitu, bu. Oh, bukan jurnal pendidikan, jurnal ilmu manajemen gitu nggak bisa ya? Nggak, nggak, bu. Jurnal buat PKL gitu, selesai. Selesai PKL, bikin-selesai bikin jurnal. Laporan gitu, bu. Laporan PKL. Oh, iya, iya, iya. Nggak kenapa nggak merambah ke jurnal itu, kak? Sekarang dosen-dosen itu kan... Belum bisa, bu. Belum bisa, bu. Nanti kuliah lagi, ya, kak S2, ya. S3 nanti kan barang-barang bisa bisa. Lagi sibuk itu, bikin kayak gitu tuh nggak sempet. Oh, jurnal buat SMK. Iya, bu, bu, ke laporan gitu. Oh, iya, iya, iya. Umurnya, kak? Umur tinggal? 20 tahun, ibu. Umur saya 20 tahun. Tinggal? Tinggal di Depok, ibu. Ini pake notebook atau pake handphone, kak? Handphone, bu. Oh, handphone. Ya, nanti yang pake notebook kayak Siti Aisa, ya, nih. Ada virtual background-nya, bagus, ya. Ya, nanti kalau misal Adis Rizaldi diaktifkan seperti ini, nih, bagus, ya. Jadi ada manusianya, nih, kuliah, nih. Ada Tia, ada Ujang, ada Siti Aisa, Ahmad Zulkiti, Adis Rizaldi, gitu, ya. Karena ada, apa ya, temen-temen kalian tuh, ibu pernah kasih nilai B, agama Islam. Tapi dia komplain, nggak apa-apa kan ibu bilangnya dia komplain. Ibu sudah menyatakan ya, kalau misalnya para mahasiswa tidak puas dengan nilainya, komplain saja. Komplain ke ibu. Ibu, saya kan aktif, bu. Nah, ketika ibu, mana rekaman perkuliahannya? Nah, dia kirimin, ibu, saya selalu ngaktifin kamera, bu. Oh, ya, ibu apresiasi. Ibu kasih nilai admin, karena nilai uasnya, UTS-nya kurang. Jadi ada pointer sendiri, nih, yang semua ngaktifin kamera. Karena ibu rekam. Nanti kalau mahasiswa kurang memuaskan, di mata kuliah perekonomi Indonesia bisa mengingatkan ibu. Karena dosen itu kan juga manusia ya. Kadang ada bingungnya. Karena kan ngajarin nggak kelas ini aja. Oke, lanjut. Mutia Anggreni. Mutia Anggreni Oktaviani. Ya, ibu. Ya, ibu. Perkenalkan. Nama saya Mutia Anggreni. Umur? Taviani. Umur 19 tahun. Semester 4. 19, bu. Iya. Rumahnya? Semester 4. Rumahnya di Nanggewer. Bisnisnya? Saya kemarin sempat, jadi abis itu dijualin gitu. Jual apa tuh, Kak? Bolu, bolu kayak ketan hitam, bolu pisang, bolu pandan gitu, Bu. Oke, luar biasa ya. Ditekuni bisnisnya. Oke, lanjut. Tetap diatukan kamera ya. Maya Puspita Sari, silahkan. Nama saya Maya Puspita Sari, tinggalnya di Nagrat. Sekarang semester 4, Bu. Umur mau ke-20. Gua banget. Ya, ininya, bisnisnya? Saya suka ngejualin kayak pewangi yang literan itu, Bu. Yang ada pewangi, terus ada buat pel gitu. Oh, iya. Tapi sudah dimulai bisnis itu, Kak? Iya, kan? Kalau ada yang mesen aja. Iya, sukses ya, Maya ya. Karena bisnis itu juga kan kadang bisa naik, kadang turun gitu ya. Nah, ini amat nih. Tetap diaktifkan kamera ya, Maya Puspita Sari. Nah, kalau amat, ibu kayaknya kenal ini amat ya. Ya, amat beda sekarang ya. Udah balik, pada udah pada balik-balik. Mukanya beda-beda ya. Udah kenal cewek kayaknya ya. Jelasnya banyak, Bu. Udah beda-beda sama mukanya ya. Silahkan, amat. Kenal namanya, ibu. Mukanya beda sekarang. Ya, silahkan, amat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, ibu. Ya, kenalan lagi deh. Umur, semester, rumahnya. Nah, karena nama saya amat, umur saya 17 tahun. 17 tahun? Tua, Pak. Tinggalnya dimana, Pak? Nah, bisnis, Bu. Hah? Bisnis apa? Pekerjaan, Bu. Ya. Oh, amat udah kerja. Nggak usah yang masih nganggur. Ya, nggak usah ditanya, nggak usah jawab. Kalau gitu. Ya, bisnisnya apa, Mat? Belum ada, Bu, bisnisnya. Ya, gimana sih? Suka sama Maya, tapi... Ceweknya banyak belum punya bisnis, itu. Belum, Bu. Belum saatnya. Ya, harus dimulai lah. Kalau misalnya mau dapet cewek. Udah belajar gunakahat, udah hatam, ya kan harus punya bisnis. Tapi Maya, senyum-senyum, Bu. Hah? Saya maya senyum-senyum, Bu. Siapa? Maya. Enggak, bukan Maya. Geli, thanks. Nyum-senyum, tuh. Bisnis siapa, Next? Bisnis saya, Bu. Belum, Bu. Belum ada bisnis. Mesti dicadangin, ini. Kira-kira nanti Next. Kira-kira bisnis saya, bisnis tanah kayaknya, Bu. Jual beli tanah. Bilih biong, ya, Bu. Bilih biong. Kira-kira bisnis kaya. Amin. Oke, terima kasih, Amat. Tetap diaktifkan kamera, ya, Amat, ya. Biar Maya bisa lihat, Amat, tuh. Iya, baru-baru. Amat beda banget, ya, mukanya, ya. Pas dulu pendidikan agama Islam, sama sekarang beda banget, ya. Gantengan, Bu, sekarang, ya. Kayak udah balik, gitu. Udah kenal cewek. Kalau dulu masih polos. Mukanya tuh kayak Ahmad Zulkifli. Dulu tuh kayaknya masih polos banget, ya, mukanya. Sekarang udah banyak pumis, ya. Ya, lanjut. Siapa? Tia. Tadi udah, ya, Tia, ya. Gelita, ya. Silahkan, Gelita. Gelita yang senyum-senyum. Tadi kayaknya ada rasa, nih, Amat, nih, Gelita. Ya, silahkan, Gelita. Iya, Bu. Nama saya, Gelita. Umur 23 tahun. Usaha. Bensin, Bu. Jualan pom bensin mini. Wah, luar biasa. Kayak gitu. Bisnis itu adalah yang menghasilkan uang, Amat. Cewek aja bisa ngasih uang, ya, Gelita, ya. Iya, Bu. Sampai di mana, Gelita? Saya di Purih Permata Celengsi, Bu. Oh, Celengsi. Terus kalau offline, nanti kuliah offline gimana? Terus ini, ya. Masih dipikirin, Bu. Masih dipikirin. Oke, Gelita. Makasih, ya, tetap diaktifin kamera, ya, Gelita. Iya, Bu. Dipanggilnya apa, nih, Gelita? Gelita? Gelita, Bu. Oke, Gelita. Makasih, ya, Gelita. Oke, lanjut. Di sini ada Awis Samadana. Ini saudara kembar, Awis Samadana, ini. Iya, Bu. Oh, saudara kembar, benar. Tuh, kan, Ibu kayaknya pernah ngajak kelas ini, ya? Iya, Bu, pernah. Tapi Ibu tak kenal satu-satu, ya. Baru kali ini, nih. Waktu itu disatuin, Bu. Waktu itu disatuin sama D1, jadi banyak, gitu. Oh, ibu jadi rame. Jadi rame, ya. Ini, karena Ibu kemarin ngajar tuh ada Fauzi, ada Fauzan, ya. Untuk pertemuan satu ini, memang kita penjelasan awal mata kuliah, ya. Belum masih ke materi, nanti minggu depan. Kita pertemuan sampai 16, baru langsung ke materi. Ini, Ibu, di sini ada saudara kembar juga, ya. Tahun kemarin, Ibu, ngajar cowok-cowok tuh, Fauzi-Fauzan kembar. Ini Awis Dana. Mana Awis Dana, nih? Saya, Bu. Ya, silahkan. Kakaknya mana, adiknya mana? Ini kakaknya, Bu. Oh, kakaknya. Adiknya mana, adiknya? Saya, Bu. Lahirnya berapa menit, ini? Satu detik, Bu. Oh, satu detik. Brojola langsung lari, lahir-lahir, gitu. Disesar, Bu, dicomot. Waduh, dicomot. Itu perut ibunya nge-brudel, lahir, ya. Daitanya banyak banget, ya. Ya, silahkan kenalan. Nama saya Dana Bin Utami. Umurnya 20. 19, baik. 20, terus semester 4. Semester 4, bisnisnya? Itu, narusin kantin mama saya, orang tua saya. Apa tuh kantin yang jualan apa? Makanan? Iya, warung nasi. Warung nasi gitu, Bu. Di kantin. Boleh, boleh tuh, otw. Gratis. Boleh. Boleh, lah. Buat amat, ya. Satu lagi, silahkan. Adiknya. Ya, nama saya Wisbina Utari. Umurnya 20 tahun. Semester 4. Sama bisnisnya? Sama, sama, Bu. Berdua. Lucu, ya. Udah saudara kembar gini, ya. Tapi ini, Bu tuh, punya anak kembar. Belum dapet. Baru tahu, ya, kelas D1 ini ada kembar, ya. Nanti, kenalan tuh sama Fauzi, Fauzan. Ada. Kelas berapa, ya, Fauzi, Fauzan, ya? Itu kembar yang berapa, Bu? Masih di bawah, ya, Bu? Kelas D1, Bu, si Fauzan, Bu. Iya, iya. Mau kelas berapa, Kak, Fauzi, Fauzan? Dia 1, 2, 1, Fauzan, Fauzi. Semester berapa itu dia? Dia semester 2 sekarang. Oh, ya, Bu. Oh, kenal. Kayaknya saya juga. Iya, orangnya lucu banget, tuh, Fauzi, Fauzan. Kalau kuliah rame. Lucu kayak saya, Bu, ya. Iya, kayak amat. Tapi amat gak ada mukanya. Amat gak kecil, amat. A, M, A, D. Pokoknya yang gak ada mukanya, ibu kasih nilai C, lah. Pokoknya ntar mata kuliah. Perekonomian Indonesia. Udah, belum mandi, Bu. Mulai minggu depan, kuliah harus udah wajib mandi, ya. Kayak kuliah offline. Nanti kan mau kuliah offline. Nanti biar pas udah masuk offline tuh gak pada takut dosennya. Pada berubah-berubah yang cowok-cowok tuh. Karena udah jarang mandi, gak pernah, gak apa, cukur rambut, cukur kumis. Oke, terima kasih. Siapa itu tadi namanya? Kok hilang ini dana, dana siapa? Dana dan Awis, Bu. Ya, dana dan Awis, mana dana dan Awis? Oh iya, ini ada yang bisa ada ya. Awis dan Dana, terima kasih. Oke, selanjutnya Aas Nur Saidah. Tadi ya ya. Aas Nur Saidah. Saidah, ya. Silahkan. Terkenalkan nama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkenalkan nama saya, As Nur Saidah. Saya, umur saya 20 tahun. Ada yang lewat ya? Ya. Siapa tuh? Udah nikah apa Aas? Nggak, Bu. Itu nama saya. Oh iya. Silahkan. Dikirain udah nikah, Aas. Ya, silahkan. Silahkan kenalan, Aas. Soal bisnis, dulu saya pernah jualan strap mask, masker ya, Bu. Tapi sekarang lagi enggak. Oh, dulu masker. Nanti di, ini lagi ya. Dicoba lagi bisnis yang lain. Kalau misalnya kurang penjualannya. Ininya apa? Rumahnya? Rumah saya di Nanggaiwer, Bu. Oh, sama ya. Sama ya. Pokoknya ini, karena ini ibu rekam, yang suka ngaktifin kamera ini minimal. Nilainya itu, khusus perekonomian Indonesia adalah admin ya. Minimal itu ya. Nanti tergantung UTS dan UAS. Karena kan dia sudah membuang kuota, sudah meluangkan perkulian. Apalagi rapih ya. Yang minimal admin itu yang rapi, yang udah potong rambut amat. Potong kumis, udah mandi. Yang pakai virtual background tuh kalau bisa. Tapi kalau pakai handphone ya nggak usah. Karena kan notebooknya misalnya nggak ada. Nggak apa-apa. Yang penting aktif. Karena ini ibu mau buat laporan kedikti, masa nggak ada mahasiswanya kan. Jadinya kalau ibu kasih nilai A misalnya. Kalau agama Islam kan itu kebanyakan nilainya A lah. Paling-paling kecil amin. Tapi ada sih yang ibu nilai B itu. Tau kelas ini ada tau sekelas lain. Karena ibu lihat di kuliah tuh nggak pernah ada di ruang Zoom meeting. Supaya nih yang Tia, Siti Aisyah, Ahmad, Julkifri, Mutia, Maya, Gelitas, Siva, Ujang, Adis, Ahmad. Ahmad nanti mandi nih, Mat. Tasa Bila, Ika, Detika. Nah ini Ardiansa belum kenalan ya. Ardiansa ini yang aktifin kamera ini nanti kalau nilai perekonomian Indonesia-nya. Pertemuan 1 sampai 16 ya, nggak hanya pertemuan ini. Nilainya B atau C, ya aja pe ibu aja. Minimal pokoknya A min. Tapi kalau UTS UASnya bagus A. Oke lanjut, Muhammad Ardiansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama istilahnya M. Ardiansa, umur 21 tahun. Alamat deket rumah Ajo, ibu, nggak jauh. Nah ya. Di mana? Ajo, ini siapa Ajo? Oh, Julkifri. Ya. Julkifri. Ya. Semester, sekarang semester 4. Untuk bisnis sekarang saya lagi ini, bu, apa namanya? Bisnis ayam aduan kayak gitu. Oh, luar biasa. Ayam adu bakar? Bukan, bukan. Yang buat itu. Judi ayam, bu. Ardi judi ayam. Judi ayam? Nggak, nggak buat konten, ibu buat kontes. Oh, konten YouTube. Kontes, kontes. Oh, kontes. Iya. Oh, luar biasa. Ah, yang ibu baru tahu ya. Yang ibu tahu tuh kontes burung biasanya. Ada, ibu. Oh, ibu. Sukses ya bisnisnya. Usahanya. Oke, terima kasih M. Ardiansa. Selanjutnya. Elsha. Elsha udah ya tadi ya? Elsha Fitriani sudah belum? Elsha? Hadir, bu. Iya, silakan, Elsha. Nah, ini kan kelihatan mukanya Elsha ya? Diaktifkan terus ya, Elsha ya? Iya, ibu. Ini rumahnya, silakan. Iya. Silakan, Elsha. Nama saya, Elsha Fitriani. Umur saya 19 tahun. Sekarang saya lagi semester 4. Usaha yang sedang saya terkuni. Usaha makanan, bu. Iya, contohnya. Sosis umpet, gitu, bu. Iya. Terus keju aroma. Tapi di online, bu. Kayak di Gojek, gitu. Oh, luar biasa. Oke, sukses ya. Usahanya. Nanti tetap diaktifkan kamera ya, Elsha Fitriani. Oke, lanjut. Siva Nurul sudah ya tadi ya? Siva Nurul? Sudah, bu. Tadi saya. Oh, iya. Oh, iya. Kan beda kan mukanya ya tadi. Di jalan ya. Sekarang di rumah. Di rumah. Oke, terima kasih Siva. Oke. Dela Syakia. Dela Syakia. Nah, kan kelihatannya mukanya. Iya, gue. Ini kayaknya pake handphonenya, handphonenya iPhone ya? Bisa virtual background ini, Kak? Handphonenya? Iya. Silahkan kenalan. Dela. Di mobil apa ini, Kak, Dela? Enggak, di kamar. Kok gerak-gerak begitu, Kak? Iya, pake handphone, Bu. Oh, handphonenya ditaruh aja, biar gak pegel. Gak apa-apa, Bu. Oh, iya. Silahkan, Dela. Perkenalkan nama saya, Dela Syakia Nur Tahni, umurnya 21, eh, 20 tahun. Iya. Semesta. Alamatnya di Cilengsi, Permata Cibukur. Iya. Bisnis yang lagi dijalanin, Kak, ini Bu, casing handphone gitu loh, Bu. Casing handphone. Kayak custom casing handphone. Oh, bisa custom casing handphone. Iya. Berapa itu satu casing handphone biasanya order? 35 ribu. Bisa foto kita gitu? Iya, bisa, Bu. Kan pake resume gitu loh, Bu. Oh, di via online? Sopi? Iya, ada di. Iya, ada. Oh, di Sopi. Alaman Sopinya apa? Tapi lagi, gak dulu, Bu. Lagi cuti. Oh, kenapa cuti? Iya, lagi gak. Gak tau, nanti dulu katanya. Oh, padahal itu unik loh, Ibu aja. Mau order tadi di Sopi. Oh, ada lagi. Kalau itu lagi nanti kasih tau, Ibu ya. Oh, iya, iya. Terima kasih, Dela ya. Iya, Ibu. Kadang kalau mau berbisnis itu harus banyak relasi ya. Dela. Oke, terima kasih, Dela. Tetap diaktifkan kamera ya, Dela ya. Lanjut di sini ada Sherin, Sherin ya. Sherin Azahra. Sherin Azahra. Ada dua aku nih, Sherin Azahra ya. Azahra. Mana ini wajahnya? Sherin. Ada ini Sherin. Karena ada mahasiswa tuh yang kuliah, cuman namanya aja. Gak tau ini lagi di jalan gitu. Makanya Ibu mulai ngajar ini, terutama perekonomian Indonesia, kelas, semua kelas tuh, yang gak pernah aktif di Zoom, walaupun UTS UASnya bagus, ya nilainya A-min. Tapi kalau sudah aktif, namun mungkin UTS UASnya kurang, nilainya Ibu kasih apresiasilah, amin. Tapi kalau misalnya UTS UASnya bagus, ya A nilainya. Tapi kalau dia nilai UTS UASnya kurang, tugasnya gak ngerjain, gak aktif di Zoom, karena ada tuh kelas mana ya, akutansi nilainya E itu. Karena gak pernah aktif di Zoom, kalau dikasih tugas gak mau ngerjain, UTS UAS gak maksimal. Nah ini Sharon, Sharon Azhara, ya silahkan. Sharon. Suaranya kecil nih Sharon ya. Ya silahkan Sharon. Silahkan Sharon Azhara. Perkenalkan nama saya, Sharon Azhara Deryanto Surdianto. Saya biasanya dipanggil Sharon atau Sirin. Umur saya 19 tahun. Saya tinggal di Bekasi Perbatasan, dekat kota wisata. Bisnis yang lagi saya jalanin itu, bisnis, apa ya, sebutannya ya Ibu? Soalnya mama saya yang masak, saya yang jualin gitu, Bu. Oh, marketingnya lah gitu ya. Ya, gak apa-apa. Nanti berarti konsentrasinya, marketingnya. Kan ada keuangan, ada bisnis, ada pemasaran, bukan marketing kalau disini namanya, pemasaran sama SDM. Berarti nanti bagian konsentrasinya, pemasaran. Recording in progress. Recording in progress. Ya. Ya, Sharon. Ya, Ibu. Maaf, ini saya jualin di laptop. Ini karena Sharon, dua akun yang ini belum di mute. Dua-duanya nih. Saya keluar yang di HP ya, Bu. Oh, iya. Oke, gak apa-apa. Nanti keluar salah satu aja, gak apa-apa, Sharon. Terima kasih ya, Sharon ya. Oke, lanjut. Arbi. Arbi Yerodhibilah. Arbi. Ya, Bu. Silahkan, Arbi. Perkenalan, nama, umur. Nama saya Biro Yerodhibilah. Umur saya 19 tahun. Tinggalnya di siang sana. Bisnisnya? Bisnisnya ini, Herbal Life Nutrition. Oh, luar biasa. Ini lagi. Ini lagi ngelayanin, Bu. Oh, yaudah. Silahkan, silahkan dilayanin dulu. Oke, Arbi. Sukses nanti. Tapi kalau sudah dilayani, harus aktif kamera ya. Iya, Bu. Ya, silahkan dilayanin dulu. Sama-sama, Bu. Ya, sama-sama. Lanjut. Sudah ya. Ada yang belum? Angkat tangannya yang belum? Angkat tangannya, Rains. Ada yang belum? Di sini, yang belum kenalan? Nah, ini. Detika. Silahkan, Detika. Iya, Bu. Ya, silahkan. Perkenalkan nama saya, Detika Rahmaning Rumputri. Umur 21. Menuju 22. Selamat di Perumahan Celsi Permai. Semester 4. Usaha yang dijalankan, nurusin usaha mama saya, Bu. Apa? Jasa? Makanan apa, Kak? Kayak makanan kecil, kayak kue. Itu, Bu. Oh, iya. Sukses ya, Kak. Detika ya. Tetap diaktifkan kamera ya. Ya, Bu. Makasih, ya, Bu. Ya, sama-sama. Ika Azhara, silahkan. Ika Azhara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenalkan. Nama saya Ika Azhara. Umur 20. Umur 21. Bisnis. Dulu pernah jualan, Bu. Jualan apa? Tapi sekarang online shop gitu. Kenapa nggak dilanjutin? Itu, Bu. Nggak bisa managenya, Bu. Oh. Nggak apa-apa. Dicoba lagi. Iya, saya nyoba lagi. Pulsa. Kuota. Iya. Oke. Sukses ya, Ika ya. Iya, Bu. Ini albuk dilayanin ya. Lagi banyak customer soalnya lah. Luar biasa. Nanti ajari nih, Arbi. Bagaimana supaya banyak customer. Dan jangan lupa nih, traktir kita-kita ya, Arbi ya. Iya, silahkan. Siapa lagi yang belum perkenalan? Iya, Bu. Siapa? Salsa. Iya, silahkan. Salsa Bila. Salsa Bila Marcianda. Terus saya, 19 tahun. Kalau usaha, Salsa lagi usaha makanan. Rumahnya di mana, Kak Salsa? Pojung Nang, Kak. Oh, Pojung Nang, Kak. Dekat-dekat Ria, dong? Iya. Berarti dekat rumah Ibu, dong ya. Ibu di Ria. Oke, terima kasih ya. Salsa ya, Salsa Bila. Ada lagi di sini yang belum kenalan? Sudah kenalan semuanya ini? Sudah ya? Kenapa Ibu di kelas ini cuma hafalnya Ahmad, Ahmad Zulkifli, Lujang, nama-namanya aja sih? Karena beda-beda ya mukanya ya sekarang? Dulu pasti menganggap agama Islam itu semester berapa ya? Semester satu. Oh, pantas. Masih baru masuk ya. Oke. Untuk bukti kuliah, kita foto bersama dulu ya. Silahkan diaktifkan kamera di sini. Awis dana, Arby boleh sebentar aja. Apalagi ngelayanin. Nah, yuk. Satu, dua, tiga, gaya. Cekrek. Sudah, silahkan Arby layanin dulu customer-nya. Tadi Ibu sudah berkata ya, nanti kasih tahu temannya yang mungkin belum bergabung. Jadi walaupun absen di e-learning, tapi kalau tidak di Zoom meeting itu Ibu anggap tidak hadir ya. Karena perkuliahan akan lebih banyak di Zoom meeting. Kalau dulu agama Islam Ibu masih toleransi ya, Ibu kasih rekaman video dan lain-lain. Tapi kalau sudah sekarang sudah, sudah lama lah ya pandeminya, Ibu yakin mahasiswa sudah bisa mengatasi bagaimana kuota internet. Jadi yang suka aktif kamera ini, nanti pertemuan 1-16 selalu aktif di kamera, Ibu ulangi. Jika mata kuliah perekonomian Indonesia nilainya C, karena mohon maaf ya, kalau perekonomian Indonesia Ibu tidak bisa toleransi seperti agama Islam. Kalau agama Islam paling kecil bisa admin lah. Tapi kalau perekonomian Indonesia, Ibu bisa kasih nilai C. Tapi Ibu janji yang sudah aktif, misalnya mukanya nih, minimal mukanya setiap perkuliahan 1-16 itu dijamin nilainya minimal admin. Karena ada rekamannya. Nanti Ibu akan upload di Youtube kayak kelas yang sebelumnya. Jika misalnya komplain, tunjukkan buktinya seperti itu. Nah, mungkin di sini sudah kenal Ibu ya, karena semester 1 Ibu mengajar, tapi nggak apa-apa, Ibu ulangi lagi. Gelita dulu pernah diajar sama Ibu, belum pernah kan ya Gelita? Belum, Bu. Ya, jadi Ibu kenalan dulu ya Gelita ya. Kalau yang lain mungkin sudah kenal. Ya, Ibu adalah Ibu Nandeh Dayati. Jadi, Ibu sedang sama kayak pak setara mahasiswa, sedang study juga, TPS3 ya, di Universitas Pakuan. Di sini, di kampus selain jadi dosen, Ibu di bagian struktural, doakan ya. Karena Ibu sebagai tim penyusun universitas juga, karena STIE akan berubah menjadi universitas. Jadi Ibu Ija ini sedang turun SK-nya. Dan yang kedua, Ibu mungkin suka aktif di lembaga pelayanan IPIJA, karena Ibu aktif di situ juga, dan pusat karir kompetensi BNSP. Mungkin sudah pada tahu ya, Ibu sudah memiliki suami, suami Ibu seorang PNS di Kementerian Pertanian. Ibu juga sudah memiliki anak, dua, putri-putri ya, putri-putri. Seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan? Sudah ya? Nah, nanti para mahasiswa juga tahu ya, usaha bisnis Ibu. Kenapa Ibu bertanya usaha bisnis? Karena mata kuliah perekonom Indonesia, nanti Ibu tidak mau terlalu banyak teori, lebih banyak prakteknya. Nah, mungkin mahasiswa juga tahu, Ibu sudah memiliki channel YouTube. Nah, di sini adalah usaha bisnis Ibu. Karena bisnis itu adalah untuk membangun, intinya membangun perekonomian Indonesia. Dan diharapkan nanti mahasiswa STI IEPIJA, tidak ada lulusan STI IEPIJA adalah pengangguran. Tidak ada bahasa seperti itu. Jadi, nanti kalau ditanya kerjanya apa? Bisnis. Walaupun hanya bisnis donat atau kue, tapi dia bisa memulai bisnisnya. Nah, ini contohnya bisnis yang Ibu jalankan untuk membangun perekonomian Indonesia. Nah, ini mungkin para mahasiswa sudah tahu ya, channel YouTube Ibu. Nah, ternyata YouTube itu juga bisa menghasilkan uang. Walaupun Ibu seorang dosen, Ibu kepingin saja. Nah, ini kan ya ada penghasilannya ya, 4 juta. Nah, YouTube ini bisa cair di rekening kita itu minimal 1.300.000 itu bisa. Padahal Ibu tidak aktif juga sih di YouTube. Nah, ini hanya untuk tutorial pendidikan. Di Ibu juga aktif di media sosial seperti para mahasiswa. di YouTube, di Instagram, di Facebook. Sekarang mau merambah ke TikTok, tapi TikTok itu lebih ke arah pendidikan ya. Enggak joget-joget gitu yang enggak. Untuk, sekarang kita bukan mata kuliah agama Islam ya. Kita mata kuliah perekonomian Indonesia. Itu Ibu merambah ke semua pendidikan. Jadi para mahasiswa, Ibu harapkan harus punya bisnis. Oke, sebagai pengantar, Ibu akan menyampaikan materi. Materi perkuliahan nanti selama satu semester terkait perekonomian Indonesia. Nah, nanti Ibu sampaikan di awal, tugas ada dua, yaitu tugas individu dan tugas kelompok. Kalau tugas individu, itu tugas setiap pertemuan, nanti ada kuis, hanya berdurasi 15 menit saja. Dan Ibu mohon di kelas ini untuk absen Ibu disiplin sekarang. Jam 8 Ibu buka, tadi kan mungkin ada yang sudah nyoba jam 7, setengah 8, tapi belum dibuka sama Ibu kan. Jam 8 Ibu buka, jam setengah 11 Ibu tutup. Jadi kalau lupa absen, tidak bisa Ibu buka lagi, mohon maaf ya. Setengah 11 pokoknya Ibu sudah tutup. Silakan yang belum absen, absen dulu di alerting. Nanti Ibu akan tampilkan yang sudah absen siapa saja. Untuk tugas kelompok, nanti ada tugas kelompok, kelompoknya membuat makalah, nanti Ibu ajarkan. Kalau kelas D520 itu dari jurnal internasional. Karena kita mata kuliahnya agak berat ya, perekonomian Indonesia. Kalau kelas ini nanti Ibu minta buku internasional. Nanti Ibu ajarkan bagaimana kita mencari buku internasional. Pakai bahasa Inggris, tapi walaupun kita nggak bisa bahasa Inggris juga ya, nanti Ibu ajarkan bagaimana cara men-translate bahasa Inggris. Agar para mahasiswa mencarinya tidak dari Google. Dan nanti dipresentasikan, ini ada 21 ya. Berarti ada, ada berapa kelompok ya. Ada 13, berarti ada yang 2 orang, ada yang 1 orang ya. Nanti kita pikirkan ya. Ketua kelasnya di sini siapa? Ahmad Zulkifli ya, ketua kelasnya. Adis Gujali ya, ketua kelasnya nanti setelah ini kita bicarakan. Jadi materi perkuliahan itu, yang pertama ada lingkup dan karakteristik perekonomian Indonesia. Ada perekonomian Indonesia, periode kolonial sejarah, perekonomian Indonesia. Yang ketiga adalah sejarah perekonomian Indonesia. Selanjutnya di sini ada sistem ekonomi Indonesia. lalu pelaku dan peran dalam perekonomian Indonesia. Selanjutnya transformasi struktural. lalu analisa kebijakan transformasi struktural. Lalu pendapatan nasional, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, neraca pembayaran luar negeri Indonesia. Lalu perekonomian Indonesia dalam era globalisasi dan daya saing global. Nanti ini dibagi, berarti satu kelompok itu ada dua orang lah ya. Dua orang tapi 26, berarti kurang lima ya. Adis Gujali kan nanti ada tugas kelompok ya. Ini mahasiswa jumlah berapa Adis nih? Ketua kelasnya Komiti. Dua enam Ibu. Oh iya, berarti pas ya. Ini berarti lima orang belum masuk ke ruang Zoom. Oke, karena dua enam, jadi pas dua orang-dua orang nanti dikerjakan membuat makalah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi tugasnya itu kita sampai sesuai dengan ini ya Bu, materi yang tadi Ibu sampaikan ya. Kelompoknya itu. Ya, betul. Jadi ini kelompok satu, dua orang. Kelompok satu, ini untuk tugas kelompok ya. Bobot penilaian tugas kelompok adalah 35 persen. Jadi kehadiran 10 persen masih sama. Kelompok 35 persen. Tugas ya, ada tugas individu, tugas kelompok. Lalu UTS 20 persen. UAS 35 persen. Seperti itu. Jadi nanti dua orang-dua orang. Dan Ibu harapkan dikumpulkannya biar adil, kan, ah nggak saya mau kelompok terakhir, biar ngumpulnya paling terakhir. Kalau presentasinya sesuai dengan urutannya. Tapi kalau mengumpulkan, Ibu harapkan minggu depan maksimal lah, dua minggu lah ya. kalau bisa sih sebelum puasa ya. Sebelum puasa itu sudah mengumpulkan semuanya. Kelompok satu sampai tiga belas makalahnya ya. Tapi presentasinya nanti. Karena kalau lagi puasa itu biasanya males ngerjain tugas. Lemes gitu ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan lagi? Bu, untuk mempresentasikan itu dalam bentuk powerpointnya sih, Bu? Tidak. Karena Ibu anggap Ibu sudah apa ya, berkali-kali ngajar itu Ibu lihat mahasiswa itu pinter sekali kalau buat powerpoint. jadi nanti Ibu ajarkan ini D520 ya, ini sama aja sih ini D220. Nanti Ibu ajarkan bagaimana cara membuat makalah. Nah, Ibu lihat kemarin Ibu membimbing KKL, KK kelas kalian, skripsi, itu kebanyakan mahasiswa itu sudah semester 7-8 dia nggak bisa bikin kajian teori. Masih nanya, Bu, gimana sih Bu nyari sumber literasi? Nah, dari dari situlah kelemahan mahasiswa IPJ itu masih belum bisa mencari kajian teori. Nah, saat inilah Ibu ajarkan. Tapi beda-beda ya tugasnya. Kalau kelas D520 itu sumber materi dari jurnal internasional. Kalau kelas ini buku internasional. Lalu nanti kelas karyawan, nanti besok Ibu ngajar kelas karyawan perekonomian Indonesia dari jurnal nasional. Yang hari Kamis Ibu ngajar juga mata kuliah perekonomian Indonesia itu Ibu ambil dari buku nasional. Jadi beda-beda. Nanti misalnya kalau misalnya Gelita punya teman di kelas D5. Beda sumbernya. Jadi gak bisa saling contek-contekkan. Karena Ibu kasih tugas walaupun sama bikin makalah tapi sumbernya berbeda-beda. Nanti para mahasiswa bisa lihat mungkin mau lihat kelas sebelumnya kayak gimana. itu rekamannya Ibu share di channel YouTube Ibu. Nanti bisa dilihat. Nanti mahasiswa juga akan melihat rekaman perkulian hari ini di channel YouTube Ibu. Di playlist di playlist ini Ibu tampilkan. Jadi makanya Ibu harapkan setiap perkuliahan mandi dulu kusuk gigi dulu yang rapi karena akan dilihat di seluruh Indonesia bahkan dunia kalau YouTube. Nah ini nanti para mahasiswa ngambil di ini rekaman kuliah perekonomian Indonesia. Trigonometri. Kalau ini kan kelas D5 20. nanti setelah ngajar kelas D5 20 ini ada part 1 part 2 setelah ini ngajar D2 20 nanti Ibu convert dulu lalu Ibu upload di YouTube jadi setiap kelas bisa lihat teman-temannya di sini rekaman perkulian. Oke sampai sini ada yang ditanyakan terkait tugas kelompok. Sudah cukup jelas? Silahkan ada yang ditanyakan? Sudah cukup jelas Ibu. Oke. Kalau sudah kurang lebih di WA Ibu. Iya. Siap. Terutama ketua kelasnya yang nanti harus menjelaskan temannya. Nah di sini Ibu tampilkan yang sudah absen. yang sudah absen hadir semuanya nah ini Adrian nih Adrian Tanul ini bukan ya kelas Bu salah kelas kayaknya. Oleh kelas ya mohon maaf kelas D2 nah ini D2 20 ini masih 21 yang belum absen sini Wahyuni sini Wahyuni ada Wahyuni? enggak ada ya lalu Adri Gunawan ada? Belum ada Ali Yapi ini Ali Yapi belum ada nih Alfa si Ali tidur bu kayaknya Ali Yapi lalu Dimas Wijonario di sini ada Dimas? Wijonarco bu Wijonarco sama Dimas Maulana ada Dimas Maulana? itu kembar bu kenapa? kembar kembar namanya ya kembar amat parah banget amat parah iya ini ada rekamannya ya amat ibu kalau bukan mata kuliah agama ibu agak tega kalau ngasih nilai beda ya mata kuliah agama islam sama perekonomi indonesia sebenarnya sih ibu lebih senangnya ngajarnya perekonomi indonesia dibanding agama islam agama islam berat menurut ibu kalau ibu mau kasih nilai C dia agama-agama islam maksudnya ibu kasih nilai C gitu kan makanya pas ngata kuliah agama islam ibu ngasih nilai A tapi sebenarnya ibu itu paling ngajar senang itu ngajarnya itu ekonomi internasional perekonomi indonesia itu paling senang ibu ngajar karena ibu bisa bebas ngasih nilai mahasiswa bisa kasih ibu kasih nilai C karena kalau agama islam ya hati nurani lah tidak mungkin ibu kasih nilai C atau B paling kecil A min jadi para mahasiswa ibu harapkan aktif ya di perkulian ini selanjutnya silahkan siapkan catatan buku tulis atau pensil atau nanti bisa melalui catatan di handphone atau di screenshot ibu akan ajarkan cara membuat makalah sesuai dengan tugas dengan referensi buku internasional ya jadi kalau kelas D5 nanti bisa lihat rekaman kelas D5 itu jurnal internasional kalau khusus kelas ini adalah buku internasional caranya gimana bu caranya stepnya nanti pelan-pelan silahkan sambil dicatat karena tidak akan ibu ulang langkah pertama ibu akan buka dulu share nah disini langkah pertama para mahasiswa jika mencari studi literatur itu ibu sarankan tidak langsung disini di google kebanyakan mahasiswa gitu tuh kalau ujian perekonomian Indonesia misalnya perekonomian Indonesia saat ini langsung biasanya disini kan ngambilnya di kopas misalnya tidak seperti ini kalau mengambil kajian teori untuk skripsi atau KKM tidak boleh ya caranya gimana ada dua cara yang pertama itu pakai google scholar ini klik google scholar nah kalau ini untuk mencari jurnal bisa buku juga ini ya sudah di klik google scholar ini langkah satu buka google scholar atau google cendikian ini silahkan dicatat dulu supaya tidak lupa jadi nyarinya tidak boleh di google langsung ya tapi di google scholar sudah S1 nanti kan skripsi jangan langsung dari google dari sini ibu share google scholar nah karena kita mau mencari jurnal internasional atau buku kalau kelas ini buku ya buku internasional itu para mahasiswa harus mentranslate dulu dari Indonesia ke Inggris caranya bagaimana bu buka lagi disini ditulis disini google translate silahkan dicatat tadi google scholar nah ini google translate oke nanti kalau tiba-tiba pemimbing KKKL nya ibu nanti para mahasiswa di semester 7 8 dapat bimbingan ibu khusus kelas D220 gak ibu ajarin lagi ya cara nyari kajian teori bagaimana misalnya ibu contohkan kelompok 1 kelompok 1 judul mata kuliahnya nanti minggu depan presentasi tentang ruang lingkup dan karakteristik perekonomian Indonesia ditulis disini ruang lingkup dan karakteristik perekonomian Indonesia selesai sampai sini sudah paham paham sudah sudah paham paham ya ini ini akan berguna ini berguna sekali banget banget ketika para mahasiswa menyusun skripsi yang dikopi yang dikopi kan ini bahasa Inggris understood and karakteristik of the Indonesia ekonomi dikopi yang ini dikopi kesini sudah paham paham ya setelah itu kita cari di google cendekia ini kita paste atau kita paste lihat ini Inggris semua nah setelah itu kita cari disini karena kelas ini adalah buku ya bukan jurnal kalau jurnal kelas D520 tapi ini buku nah disini kan ada nih tulisannya nih buku ya kita buka disini tapi ibu kepinginnya up to date ini kan 2016 ya kita cari dulu yang 2022 disini ditambahkan 2022 2022 ada gak buku ini kan jurnal ya ini jurnal ini jurnal nah ini ini rata-rata jurnal semuanya ya karena tidak ada tulisan buku kalau tidak ada berarti kita back nah kita ambil yang ini aja karena ini yang kita ketahui ada tulisan buku bukan jurnal kalau yang gak ada tulisan buku berarti ini jurnal semua nih ini buku nih ini ada tulisan buku ya ini buku kita ngambilnya buku ya buku internasional ini buku kita mengambil buku yang atas aja tapi buku ini karena internasional ada yang berbayar ada yang gratis kita ambil yang gratis apakah ini gratis atau berbayar kita tinggal klik ini jadi tugas kelompok itu hanya sekali aja ya sampai uas itu gak ada tugas-tugas lagi tapi memang awalnya berat mencari ini tapi kan kalau sudah tahu tidak nah kita lihat disini berbayar oh ini ada beli buku ya berarti ini berbayar ya kita lihat bisa di download gak ini oh iya gak bisa ya karena disini dia tulis beli buku nah kita cari lagi yang gratis kita klik nah ini oh ini jurnal ya nah kalau ini jurnal nih kalau ini jurnal ini kelas D520 ini tugasnya jurnal tapi kalau kelas ini bu makalah buku kita cari buku nah ini ada tulisan ya buku B-U-K-U nih kita klik oh ternyata ini beli juga nah bagaimana sih bu ini kan rata-rata kalau di google cendikia kita rata-rata ternyata dia berbayar buku inggrisnya ada satu cara lagi nanti bisa dicari-cari kebetulan mungkin para mahasiswa ada yang bukunya gratis itu kebetulan ada tapi kalau misalnya bu itu ternyata berbayar semua bu ada yang alternatif kedua selain di google cendikia yang ini di adlib itu akan share di chat nah itu linknya ini bukan buku pelihar aja ya buku novel juga banyak kita klik yang books ini nah disini kita yang ini banyak ya buku-buku inggris buku novel gitu ya kita pilih yang full text di klik di page tadi yang bahasa inggrisnya eh bukan ya yang tadi di google translate nah ini the scope and characteristics of the Indonesia economy tolong diperhatikan ya kalau gak mau perhatikan kita gak bisa nyarinya nah ini kan gak ada ya kita lebih ke arah spesifik misalnya ekonomi Indonesia aja misalnya nah ini ada nah ini perekonomi perekonomi Indonesia ini banyak kan ya ada dauman populasi ini banyak bukunya nah nanti bisa dipilih oleh para mahasiswa yang sesuai dengan konten kuliahnya para mahasiswa nah misalnya ibu contohnya yang agak ke ke nomor satu misalnya ibu ambil yang ini dulu deh nih nah ini bukunya apakah bisa di download pilih download ini nih ini buku-buku Inggris banyak download ya lagi proses download nanti memang kalau misalnya jaringannya di rumah gak cukup ya sekali aja ini kan tugas tugas kelompoknya hanya sekali ya ke warnet lah sekali nyari buku kayak gini ya dan gak ada tugas lagi tugas kelompok hanya ini saja sampai uas nah hasilnya hasil downloadannya ibu akan tampilkan ini ya ini ya jangan lupa ini diganti ya para mahasiswa ketika download itu MB-nya jangan output ya, tapi convert to PDF convert to PDF ini ada tulisan ini convert to PDF nah kalau misalnya ini dia gak mau PDF cari buku yang lain nah ini misalnya jalan ini deh yang bisa di download artikel ini artikel ini kan artikel ya ini jurnal kalau ini buku buku ya, kalau kelas ini minta buku internasional beda sama kelas D5 kalau D5 jurnal nah kita coba cari yang lain saja tentang perekonomik Indonesia nah ini coba yang ini dia bisa di download gak ntar ibu non-aktifin dulu ya ibu mau email ibu nanti bisa pakai email ya ada passwordnya masalahnya ntar atau supaya yang mudah jangan ini dulu deh yang dari jurnal 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 aja deh kelas ini kayanya berat deh tapi kemarin sih lancar-lancar aja di jurnal 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 kelas D520 oke untuk kelas ini bu tugaskan jurnal 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 caranya bagaimana caranya gampang ya pertama ibu ulangi google schooler pertama ini di klik nah sampai sini sudah paham coba diulangi kalau belum paham tidak apa-apa ibu revisi tidak dari buku internasional tapi dari jurnal nasional dulu kalau kemarin ibu dari jurnal internasional biar gak sama gak bisa katakanlah gak bisa nyontek karena beda tugas ini sampai sini tahap satu ini tahap satu sudah paham paham langkah kedua tulis disini ruang lingkup dan karakteristik perekonomian Indonesia yang ini karena nomor satu oke yang kedua cari disini jurnalnya ini buku ya jangan kliknya ini jurnal oh iya jangan lupa tambahkan yang up to date 2022 ini ya misalnya mau mengambil silahkan yang mana saja ibu misalnya ngambil yang ini klik ini lalu kita download nih download di pdf lalu klik ini download ibu tampilkan hasil downloadnya ini ini paling gampang ini tugas paling gampang jurnal nasional pas D520 kemarin malah berat sekali itu jurnal internasional tapi sudah paham semua kelas D520 nah ini sampai sini sampai upload sini sudah paham cara nge-uploadnya sampai download paham ya tadi langkah satu google schooler yang kedua cari jurnalnya yang kedua download yang ketiga ini kan berbentuk pdf ya nah nanti para mahasiswa tuh skripsi buatnya kayak gini nih hubungan hubungan apa hubungan apa atau pengaruh atau misalnya model ini ibu ngajarin supaya mahasiswa siap bikin skripsi jadi ketika bimbingan kakak lskripsi gak bingung itu mahasiswa bimbing gak bisa nah langkah kedua kita akan mengubah pdf menjadi word nah ini kan nih hasil jurnalnya tapi kalau misalnya para mahasiswa kayaknya ini kurang pas deh materinya ruang lingkup dan karakteristik karakteristik perekonomian Indonesia boleh misalnya download dua jurnal lebih bagus tapi minimal satu jurnal ya tapi kalau mau banyak jurnal misalnya saya maunya lima jurnal karena gampang nih bahasa Indonesia gak bahasa Inggris boleh silahkan nah ini misalnya ibu mau ngambil lagi dua jurnal supaya nanti membuat makalahnya lengkap nah ini misalnya ibu ambil ini aku download satu jurnal lagi nah ini misalnya ibu mengambil di full text nya nih jangan lupa download nya disini nih full text pdf download nya disini download this pdf file hasil download nya ibu tampilkan nah ini hasil jurnal nya ini kan ada yang tentang perekonomian Indonesia ada ya disini nah ini nah ini dua jurnal ini akan ibu akan jadikan landasan buat makanan oke ibu ulangi pertanyaannya sampai sini mencari jurnal nasional sudah paham insyaallah paham paham ya sekarang supaya gampang kita kita akan kita akan mengubah jurnal ini kan berbentuk pdf nanti boleh langsung dikopas aja ini kan pdf nih kalau dikopi kan berantakan ya cara mengubah pdf ke word ini mahasiswa sudah bisa ya nah ini ibu hanya mengulang saja mungkin ada yang belum bisa disini oke silahkan klik pdf ke word ya pdf ke word nah ini mahasiswa kalau ibu biasanya pakainya yang ini yang konfensi pdf ke dok ini ilove pdf dot com nah disini pilih file-nya yang tadi ada dua file nah ini lalu di konversi ke word nanti bikin bu maaf mau nanya bu ya bukannya kalau misalnya digituin bakalan hancur ya bu tulisan di word-nya nanti iya bener akan hancur tapi kan ini kan kita akan copy ke makalah word jadi pak ini memudahkan mahasiswa ketika membuat makalah karena kalau pdf nanti ke word itu kadang ada yang bisa ada yang enggak terus jadi berantakan tapi kalau sudah diubah ke word itu jadi gampang nanti dikopasnya seperti itu ya nah ini sudah lalu dokumen yang kedua kita jadikan ke word lagi karena ibu biasanya seperti ini nanti kalau para mahasiswa kuliah S3 itu mahasiswa S3 itu kerjaannya tiap hari itu jurnal internasional mengkaji jurnal internasional terus setiap perkulian nah ini sudah ibu download hasilnya seperti ini tadi kan pdf ya sekarang ke word makanya ibu bilang kan yang mahasiswa yang aktif mukanya aktif terus itu kenapa ibu kasih jaminan nilai admin karena dia pasti memperhatikan perkulian ibu dibanding mahasiswa yang hanya absen saja tau-taunya nilainya A misalnya kan tidak adil tidak memperhatikan ibu bisa nilai A nah ini sudah jadikan word tadi pdf memang jadi katakan termennya hancur gitu ya tapi yang ibu ambil itu bukan gambarnya tau apanya tapi hanya tulisan nah ini ya jadi word sampai sini paham paham ibu tanyakan ulang ya ini terutama Adis Rijaldi ketua kelas mencari jurnal nasional dari google spuler paham bisa mencari jurnal dari google spuler yang ini yang tadi ibu tampilkan dulu mencari jurnal dari google spuler google spuler sudah paham sudah 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 ya mendownload jurnal nasional sudah paham sudah 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 belum sudah ibu sudah ya lalu membuat pdf menjadi word sudah paham sudah oke sudah ya sekarang kita buat makalahnya jadi makalah tugas kelompoknya ibu ajarkan setelah para mahasiswa sudah mencari jurnal nasional ingat ya khusus kelas D220 adalah literasinya jurnal nasional beda sama kelas yang lain caranya membuat makalah sebentar ibu buka wordnya biar seragam antara kelas dibuka mikroskop wordnya disini nanti presentasinya tidak usah menggunakan powerpoint ya tapi dari word yang sudah dibuat yang ini disini pertama langkah pertama klik yang layout disini ada home insert design layout klik layout ini layout lalu pilih size ini size nya pilih yang jangan A4 tapi A5 biar sama semua ini paper ya biasanya kalau di internasional internasional tuh papernya gak pakai A4 A5 disini paham ya paham ibu paham paham ya yang kedua biar sama tulisannya bukan kalibri ya tapi times new roman times new roman angkanya 11 tetap 11 spasinya spasinya 1,15 dan dilihat dulu nih ada line spacing nya ini nah disini kan ada 8 ya afternya ya kita jadikan 0 semua jadi before 0 after 0 klik dicatat ya ibu 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 kalau itu judulnya fonnya sama bu 11 juga ibu disamain aja judulnya nanti ibu ya apa 14 boleh boleh judulnya 11 boleh tapi nanti tulisannya 11 ya ya kita tulis disini misalnya bab 1 ya sesuai dengan kelompok tadi bab 1 judulnya ruang lingkup dan karakteristik perekonomian Indonesia misalnya disusun sama siapa nih tulisin dulu disini nama kelasnya misalnya D 2 20 kelas dulu ya namanya siapa misalnya Adis Adis Rijaldi Di dan Amat misalnya begini ya formatnya sama semua biar ibu memudahkan ibu ketika penilaian ini bisa dikatakan juga nanti ibu yakinlah kalau masalah desain lebih bagus mahasiswa dibandingkan ibu sesuai dengan desain mahasiswa misalnya ini maunya vote-nya 14 bu enggak 11 boleh silahkan ini 11 itu hanya untuk tulisan di bawah silahkan nanti dikreasi masing-masing yang terpenting bagi ibu disini Times New Roman 11 lalu disini layout-nya size-nya A5 lalu spasinya spasinya 1,15 length space-nya 0 before and after 0 ya tapi kalau mau kreasi masing-masing silahkan tapi intinya minimal harus itu yang pertama adalah para masiswa membuat makalah atau paper namanya ya biasanya itu case study atau study kasus lah namanya ya case study yang pertama adalah para mahasiswa menampilkan harus data kita cari dulu kita kopas dari yang sudah didownload oleh mahasiswa misalnya ibu tampilkan lagi word-nya yang sudah ibu download ada dua jurnal ibu ambil salah satunya nanti nanti dulu ibu tampilkan jadi nanti mahasiswa kalau diminta untuk dosen lain mencari paper atau bikin makalah bikin powerpoint kalau bisa jangan dari google ya dari jurnal itu poinnya tinggi banget ya kalau dari jurnal ini yang sudah didownload sudah dijadikan word kalau sudah dijadikan word itu biasanya mudah untuk di copy cari datanya study case-nya ini kan bisa pakai SPSS data itu apa bu yang mana bu nah ini misalnya nih study case-nya study case-nya usaha tani komunitas semangka merupakan hasil penelitian ini kan data nih ada dia pendapatan sehari-hari tulis di sini nih yang agak nyamu sama para mahasiswa nah ini kan data ya datanya dulu yang di copy di copy ya klik copy masukin lagi ke yang tadi makalah paper-nya kalau paper-nya yang ini ini ya study case data dulu datanya kita copy nah ini kan jadi seperti ini ya ini kan jadi dia kalau copy dari word itu gak berantakan jadi rapi kalau misalnya begini ini kan copy dari sana di ini aja di layout lagi size-nya alih tau copy-nya tadi salah kali ya nah ini ini tinggal di rata kanan rata kiri ya jangan begini ibu membimbing mahasiswa PKL ini gak kanan kiri nah ini kan kalau di copy dari word itu dirapi dibanding dari pdf maksudnya ibu seperti itu nah setelah sudah seperti ini ini kan case tadinya ya misalnya ini tinggal dirapikan sedikit aja kan dikatasin nah ini di mahasiswa merapikan karena ini jurnalnya jurnal internas apa jurnal nasional ya kalau teman kalian itu jurnal internasional berat itu lima halaman tapi kalau kelas ini karena ini jurnal nasional bikin study case nya setelah mempendatang misalnya disini bawahnya penjelasan ya penjelasan nah penjelasannya itu seperti apa bu penjelasannya itu ya deskripsi deskripsi ambilnya dari jurnal yang kita sudah download misalnya buka nah ini kita sekarang penjelasan ini kan data nih lalu penjelasan penjelasannya tentang karakteristik dan ruang lingkup Indonesia ya perekonomian Indonesia ini kan ada nih karakteristik perekonomian Indonesia ini kan penjelasan ya menurut ada menurut pendapatan pengalaman hubungan ya usaha tani silahkan di copy aja contohnya misalnya karakteristik ekonomi dan usaha tani atau mau nyari jurnal yang satu ini kan tadi sudah dimasukin ya yang jurnal ini mau yang jurnal satu lagi biar bagus gitu ya boleh ibu tampilkan yang jurnal satu lagi tentang pembangunan ekonomi misalnya disini banyak deskripsi-deskripsi penjelasannya yang jangan di copy asal ya yang sesuai cari minimal dibaca dengan begini para mahasiswa harus dibaca dulu mana ya yang perekonomian Indonesia tapi langsung kopas boleh tapi yang sesuai dibaca dulu yang berkaitan dengan nah ini kan tentang perekonomian Indonesia nih sistem hukum Pancasila nih sistem ekonomi ekonomi di Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila yang lahir dari nah ini kan misalnya kita copy aja nih yang sesuai nih sampai sini misalnya kita tampilkan lagi di tugas kita tadi jadi yang pertama data yang kedua adalah penjelasannya di copy aja langsung nah ini kan kalau udah dijadikan word gampang ini dirapihin ya jangan lupa kalau ini dirapikan ini kan materi kayak gini-gini gak usah ya dihapus nah ini kan ke bawah nih kita atasin aja ya seperti ini jadi nanti dirapikan aja tinggal dirapikan sesuai dengan garis besarnya seperti ini jadi makalahnya atau paper misalnya bab satu materi kelompok satu kan ruang lingkup dan karakteristik Indonesia perekonomian Indonesia ditulis oleh D220 oleh Adi Srijaldi dan Ahmad case tadinya datanya contohnya ini nih dari jurnal yang tadi penjelasannya dari jurnal yang kedua ini tentang sistem ekonomi di Indonesia ini para mahasiswa buat ini kan ada sudah tiga halaman ya case tadi dan penjelasan itu adalah minimal sini case tadi dua-duanya ya enggak case tadi satu penjelasan satu case tadi plus penjelasan itu adalah minimal lima halaman karena ini A5 ya A5 itu lebih kecil daripada A4 lima halaman ini nanti buat makalah minimal lima halaman kalau lebih gimana Bu saya jari jurnalnya gampang Bu ternyata Bu jari jurnal ya lebih bagus silahkan nah setelah itu para mahasiswa ini sudah ada case study ini case study di bold boleh silahkan nanti sesuai dengan kreativitas mahasiswa maunya gak mau 11 Bu namanya judul kan lebih besar 14 misalnya case study yang ini penjelasan setelah itu terakhir para mahasiswa setelah sudah mencari studi kasus dan penjelasan terakhir adalah buat soal atau namanya project based learning ya tapi Ibu tulis aja soal soal sajalah sederhana soal itu minimal 5 soal 5 soal pilihan contohnya gimana Bu nah Ibu contohkan misalnya soalnya itu dari yang para mahasiswa tulis misalnya nih sistem ekonomi di Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila ini di pilihan pilihan ganda tulis misalnya nomor 1 ini hanya Ibu jelaskan sekali saja ya nanti tugasnya cuma hanya sekali saja juga kelompok tapi memang awalnya berat ya tapi setelahnya sudah gampang tinggal presentasi presentasi dan tidak ada tugas lagi hanya tugas individu ya kuis-kuis pilihan ganda aja dan bobot penilaiannya ini ada 35% nah ini sistem ekonomi di Indonesia adalah misalnya kan sistem ekonomi Pancasila atau A sistem ekonomi Pancasila B misalnya sesuai dengan yang para mahasiswa tahu aja sistem ekonomi monitor misalnya moneter B misalnya sistem ekonomi presiden siar kan pernah belajar PKN kan atau sistem ekonomi parlementer misalnya terus disini jangan lupa jawabannya jawabannya A sistem ekonomi Pancasila nanti buat 5 soal 5 soal oke sampai sini ada yang ditanyakan halo berarti tidak ada daftar isi gitu ya latar belakang kalau saya langsung ke bab 1 langsung penjelasan gitu ya sama dari kasus betul karena kalau ada data-daftar isi latar belakang itu sudah biasa dan mahasiswa sudah bisa ibu yakin ibu mau mencari sesuatu hal yang baru sampai sini ibu hanya ingin mencari supaya mahasiswa bisa intinya mencari kajian teori dari memang sumber yang akademisi bukan dari google bukan google langsung di search langsung di copy gak kayak gitu mencari kajian teori bisa dari google schooler dari tadi link yang tadi itu intinya ibu memberikan tugas ini yang pertama agar nanti apa mahasiswa bisa mencari sumber literasi itu dengan benar untuk skripsi untuk nanti kkl sampai sini ada yang tanyakan cukup ya ya berarti kita nanti presentasi langsung dari workman ini ya bu iya betul jadi gak usah jadi tugasnya jadi mahasiswa dikumpulkan pokoknya sampai maksimal tanggal 1 April baik kelompok 1 sampai 13 harus sudah mengumpulkan semua pokoknya sebelum puasa nanti tinggal presentasi presentasi aja jadi gak ada iri-irian bu kelompok 13 enak ya bu setelah UTS bu lama banget enggak semua kelompok 1 sampai 13 dikumpulkan tanggal 1 April atau minggu depan sebelum apa puasa pokoknya maksimal banget tanggal 1 April tanggal 1 April itu hari apa ya 1 April 1 April itu tanggal Jumat hari Jumat bu ya maksimal itu dikumpulkan 1 April sampai sini ada yang ditanyakan mungkin untuk pembagian kelompoknya oke disini kan ketua kelasnya ada Rijaldi ya nanti Rijaldi akan membagi kelompoknya jadi satu kelompok itu ada dua orang oke sampai sini ada yang ditanyakan sampai sini ada yang ditanyakan sudah ya cukup cukup jelas jelas setelah itu bagaimana cara pengiriman tugasnya kan sini sudah ya case study dan penjelasan minimal 5 halaman lebih juga boleh lalu soal minimal 5 soal pilihan harus pilihan ganda ya gak boleh 5 soal pilihan ganda setelah itu para mahasiswa silakan klik file klik file lalu save di save di di file nanti dikirim ke email ibu maksimal ibu ibu maaf ibu yang ibu akan share sama materinya nanti mahasiswa silakan mengisi sebentar nih ibu share sekarang nih ini ibu sudah menuliskan perekonomian Indonesia nah nanti mahasiswa silakan ditulis aja di grup perekonomian tapi ini kan kelas D520 itu kan mahasiswanya banyak ya jadi ada tiga tapi kalau ini satu kelompoknya dua orang dan ini sebagai tugas kelompok bobot penilaiannya 35% nah ini silakan nanti ditulis oleh masing-masing mahasiswa sudah ibu share sampai sini ada yang ditanyakan sudah ya oke kalau sudah cara uploadnya ibu akan ajarkan karena agar seragam jadi memudahkan ibu meriksanya nah cara uploadnya disini nanti kirim ke gmail ibu ya nanti ibu kasih tau link alamat emailnya disini para mahasiswa klik yang ini ini sudah bisa ya kirim email tapi forwardnya ditulis biar memudahkan ibu saja tunya email ibu nah ini nanti ibu akan tulis emailnya nah disini subjeknya tulis kelas dulu ya D220 misalnya tadi Adis Rijaldi dan Ahmad misalnya ya contoh strip perekonomian Indonesia lalu diambil tadi disini ditulis deskripsikan lampiran yang pertama adalah paper ya papernya jadi bukan makalah namanya paper yang berisi case study case study minimal lima halaman lalu plus apa minimal lima soal pilihan danda jangan lupa ada jawabannya ya yang kedua jurnal nasional 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 jurnal nasional yang berbentuk word ya bukan pdf sudah diubah ke word jadi dua ini di upload disini bisa juga yang ketiga jurnal jadi ini menandakan mahasiswa sudah mencari yang pdf mencari yang word jurnal nasional yang berbentuk pdf di upload semua di email cari disini nih datanya dimana tadi nulis paper nya misalnya yang tadi ini makalahnya lalu jurnal nya cari tadi ada dua jurnal pdf nah ini di upload tunggu dulu sebelum di send aktif dulu lalu di klik nah setelah di klik seperti ini nanti para mahasiswa klik dulu send nya dibuka nih sudah kekirim belum nah ini sudah kekirim ya ada paper case study minimal lima halaman lima soal dan ganda jurnal nasional berbentuk word jurnal nasional berbentuk pdf lalu nanti di screenshot nanti ketika learning nya sudah ibu aktifkan bukti ini di upload di learning lalu ibu nilai tapi belum diaktifkan ya nanti minggu depan oke sampai sini ada yang ditanyakan paham ya ibu ulangi coba membuat apa mencari jurnal nasional dari google scholar sudah paham sudah ibu ya mendownload jurnal nasional sudah sudah ya menjadikan pdf menjadi word paham paham membuat study case study penjelasan dan soal pilihan ganda sudah paham paham terakhir mengirim tugas di email dan e-learning sudah paham ya terima kasih sampai sini ada yang ditanyakan ada yang ditanyakan ingat ya bobot penilaiannya bobot penilaiannya kehadiran 10% lalu tugas 35% uts 20% uas 35% jadi kalau ditotal semuanya yaitu 100% oke sampai sini ada yang ditanyakan enggak sudah ya kalau sudah ibu sedang mengaktifkan ada soal pilihan ganda di e-learning dibuka boleh e-learningnya sebelum nanti melanjutkan mata kuliahnya nanti langsung muncul nilainya jadi nanti setiap perkuliahan itu ada penilaian kuis ya sebagai penilaian individu hanya 5 soal sih pilihan ganda sebentar ibu aktifkan dan ini nanti temannya kalau yang belum ngerjain mohon maaf ya akan ibu tutup setengah 11 tidak ada alasan-alasan sakit di jalan berarti kan berarti tidak kuliah ya ibu anggap silakan durasinya 20 menit ya sudah tampil di e-learningnya masing-masing belum belum ada bu belum ada coba ibu tampilkan lagi sudah tampil sudah ada belum kak sudah ada bu sudah Ahmad Zulkifli silakan diisi ibu tunggu sampai jam 9.20 nanti supaya ada waktu istirahat sekitar 10-15 menit mau para kuliah selanjutnya silakan diisi selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. Ketua kelas sudah selesai, nomor satu. Ujang Wuliana sudah selesai. Yang lain masih ditunggu. Jadi untuk pertemuan sekarang itu baru penjelasan awal mata kuliah ya, belum ke materi. Ya ini Tia nih Ibu, saya izin off camp. Karena saya lagi sakit, nggak kuat duduk lama-lama ya. Semoga lakas sembuh. Nanti kasih tahu teman-temannya yang belum absen di e-learning, mohon maaf kalau sudah jam sengah sebelah sudah Ibu tutup ya. Tidak bisa, Bu, buka lagi, Bu. Tugasnya tadi lagi masak atau lagi pergi itu nggak bisa ya. Berarti Ibu anggap tidak kuliah. Karena ini hanya pilihan ganda lima soal. Sini yang sudah... Sudah ada nilainya ya langsung ya? Ya, Bu, sudah ada. Sudah ada nilainya. Langsung otomatis. Ada Ahmad Zulkifli Taufik juga sudah ada. Ika Azahra yang sudah masuk. Aris Rijali, Ujang Mulyana, Ahmad Zulkifli Taufik, Ika Azahra, Sifanur Nurozahro. Sudah banyak juga. Ada Amma, ada Maya Puskita Sari, ada Siti Aisa. Sudah ada sepuluh nih. Sudah langsung dinilai kan sama Ibu ya? Ada ya nilainya ya? Iya, Bu. Sudah ada. Iya, Bu. Iya, Bu. Di sini sudah banyak, Ibu lihat. Nah, ini... Sudah ada Adis Rijali, Ujang Mulyana, Ahmad Zulkifli Taufik. Nah, ini Adis Rijali, Ujang Mulyana, Ahmad Zulkifli Taufik, Ika Azahra, Sifanur Nurozahro. Detika, Salsabila, Aas, Nur Syahidat, Wahyuni. Kita lihat lagi di sini sudah ada... Andri, Mutia, Elisa, Gelita, Dimas, Dela, Wahyuni, Aas, Salsabila, Detika. Nah, ini sudah ada Awis, Awis Dana, Arbi, Tia, Andri Gunawan. Ini sudah ada 24-nya, M. Ardiansyah. Sudah ada, berarti 2 orang lagi ya? Udah 26. Oke, ini kelas D220 ya? Kemarin juga kelas D520 juga sudah mengerjakan. Nah, kalau D520 sama nilainya, hampir sama ya? Sama D220, variasi. Ini berarti 2 orang lagi ya yang belum mengerjakan ya? D220. D220. D2 orang ya? Belum ada. Oke, masih ada waktu, sekitar 33 menit. Yang sudah mengerjakan, nanti masih ada waktu 30 menit silahkan berdiskusi sama teman-temannya terkait tugas kuliah. Kelompok hanya satu ya, tugasnya hanya satu dari UAS, dari UTS sampai UAS hanya itu saja. Mungkin awalnya beratnya ngeri jurnal, tapi nanti udahlannya tinggal presentasi-presentasi saja. Nggak usah dibuat 4 point. Nah, tugas individu Ibu mengambil dari seperti itu ya. Kuis-kuis setiap perkuliahan. Jadi, hati-hati ya. Nanti Ibu akan bahas, minggu depan jawabannya, kok saya nilainya segini ya Bu ya? Nah, perasaan saya jawabannya betul semua. Nanti Ibu akan bahas pertemuan minggu depan. Jawaban yang benar seperti apa. Karena ada dua orang yang belum merjakan. Oke, mungkin sebelum Ibu tutup, ada yang ditanyakan lagi? Dari saya juga. Udah Ibu, palingan nanti, kalau misalnya nanti mes waktu merjakan, kurang ngerti, paling WA Ibu. Oh iya, boleh. Nanti ketua kelasnya komunikasi aja ya Kak ya. Boleh di grup, di japri juga silahkan. Oke ya, sampai sini udah jelas ya? Jelas Ibu. Udah Ibu. Udah. Oke, terima kasih. Silahkan masih ada 32 menit berdiskusi bersama kelompoknya. Buat, jangan lupa minggu depan, kelompok satu ya, siap-siap untuk presentasi. Tapi tetap, nanti kalau ada presentasi, Ibu tetap menjelaskan. Jadi, ini hanya untuk belajar mahasiswa. Ibu yakin mahasiswa itu udah pinter bikin powerpoint, sudah bikin makalah, sudah bisa. Tapi, mahasiswa itu Ibu lihat kelemahannya mencari studi literatur. Coba Ibu tanya, mahasiswa apakah sudah pernah mencari jurnal dari yang tadi, Google Cendekian? Belum, Ibu. Berarti baru tahu sekarang? Iya, Ibu. Iya, Ibu. Oh iya. Iya, Ibu bertumbuh. Nanti kalau ada tugas-tugas di dosen, kalau misalnya ambil tugas, terutama skripsi ya, KKL, itu cara mencari literaturnya seperti itu ya, nambil dari Google. Iya, Ibu. Oke, sekian dari Ibu. Silahkan istirahat dulu, dan diskusi kelompok minggu depan, siap-siap kelompok satu. Oke, terima kasih ya. Iya, Ibu. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ibu tutup ya semuanya. Ibu tutup ya semuanya.